Etnis Tionghoa di seluruh belahan tanah air merayakan Tahun Baru Imlek dengan berbagai kemeriahan. Salah satu pertunjukan yang spesial ditampilkan pada saat Imlek adalah kesenian barongsai. Kesenian ini bahkan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat luas untuk turut memeriahkan perayaan Imlek. Di Malang, Jawa Timur, perayaan Imlek diadakan dengan menampilkan berbagai perhelatan seni budaya Tionghoa di kawasan Malang Town Square Matos Lipo Malls dengan mengambil tema Let's Gong Si. Perhelatan budaya ini melibatkan para performer berbakat dengan prestasi internasional. Suasana semakin semarak saat pertunjukan parade kerajaan Tiongkok dan pertunjukan kesenian barongsai digelar. Marko Manager Malang Town Square, Sasmita Rahayu, menyatakan perayaan tahun baru Imlek di Matos ini merupakan agenda tahunan yang selalu dinantikan warga Malang. Di acara Imlek ini memang selalu dari tahun ke tahun menjadi daya tarik tersendiri dan traffic kami adalah traffic yang berdiri saat acara Imlek. Di situ banyak sekali seluruh masyarakat Malang ini berhadir, ikut serta menyaksikan acara-acara yang kami sajikan di acara Imlek kali ini. Di bandar Aceh-Aceh, atraksi sepasang barongsai turut meriahkan perayaan tahun baru Imlek di wihara Buddha Sakyamuni. Tak hanya etnis Tionghoa saja yang berkunjung, warga yang beragama Islam juga turut hadir untuk menyaksikan kemeriaan perayaan Imlek. Sejumlah warga bandar Aceh mengaku merasa senang dapat melihat pertunjukan barongsai. Menurut mereka, pertunjukan barongsai ini menunjukkan adanya keragaman budaya yang terjalin di Aceh. Di Subang, Jawa Barat, atraksi barongsai dalam perayaan Imlek dibuat berbeda. Dengan cara mengkolaborasikannya bersama kesenian lokal Sisingaan. Atraksi ini kerap menjadi tontonan menarik bagi para pengunjung di kawasan wisata air panas Sari Atar, Subang setiap tahunnya. Menurut para pemain barongsai, mereka mengaku sangat menikmati kolaborasi kesenian dua negara ini. Mereka berharap melalui kolaborasi ini bisa mempersatukan antara kesenian tradisional Jawa Barat dan Tionghoa. Tim Liputan, Berita 1.